Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di News Al-Muhajirin Berita terkini seputar pondok pesantren Al-Muhajirin SD11 Al-Muhajirin menerapkan jiwa sosial bagi anak didik dengan mengadakan kurban Banyak hikmah yang bisa dipetik dalam pelaksanaan kurban Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah atau 2020 Masahi kali ini Di tengah masa pandemi COVID-19 SD1 dan SD2 Plus Al-Muhajirin laksanakan pemotongan hewan kurban dengan menerapkan protokol kesehatan SD1 Plus Al-Muhajirin memotong 1 ekor sapi dan 6 ekor domba Sedangkan SD2 Plus Al-Muhajirin memotong 1 ekor domba dan 3 ekor sapi Kepala SD1 Plus Al-Muhajirin Enang Sutiana SPD melalui Ketua Panitia Kurban Hajah Eli Kartika SAG MPD menyampaikan Salah satu tujuan pelaksanaan kurban di sekolah Yaitu untuk mendidik dan menerapkan jiwa sosial bagi anak didik Sementara itu, Kepala SD2 Plus Al-Muhajirin Hajah Liayul Indaria MPD Mengatakan banyak hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaan kurban Sebetulnya banyak hikmah ya Banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari acara ini Salah satunya adalah bagaimana jiwa berkorban dari Nabi Ibrahim dan Ismail Ini bisa dikejewantahkan di dalam pembelajaran dan keseharian anak-anak Jadi anak-anak ini bahkan tahun ini lebih banyak yang berkorban Dikarenakan memang mungkin ketaatan, kepatuhan pada perintah Allah Saya Anissa Mubarokah beserta kerabat kerja yang bertugas Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh